Intro Hai hai hai, gimana nih kabarnya teman-teman BKids? Kali ini kita akan bahas film baru di 2022. Ada yang tau gak nih film Turning Red? Cerita tentang panda merah yang sangat mengemaskan. Lucu ya? Yuk mari bikin ceritakan alur cerita film ini. Awal cerita Pada tahun 2002 di Toronto, Mei Mei berusia 13 tahun dan tinggal bersama orang tuanya Ming dan Jin. Membantu mengurus kuil keluarga yang didedikasikan untuk leluhur mereka Sanji. Dan bekerja untuk membuat ibunya bangga. Dia menyembunyikan kepentingan pribadinya dari Ming. Seperti fakta, bahwa dia dan ketiga sahabatnya Miriam Maddelson, Priya Manggal, dan Abby Park adalah penggemar boy band Fort Town. Suatu malam ketika Ming yang sangat protektif kepada anaknya, menemukan bahwa Mei naksir pada Devon, pegawai toko lokal. Dia secara tidak sengaja mempermalukan Mei di depan umum. Pertengahan cerita, malam itu Mei mengalami mimpi buruk yang melibatkan panda merah. Ketika dia bangun pagi itu, dia telah berubah menjadi panda merah besar. Dia bersembunyi dari orang tuanya karena takut ketahuan ia telah berubah wujud. Dan dia dapat berubah ketika sedang emosi dan bisa kembali seperti manusia, tetapi rambutnya menjadi warna merah. Orang tuanya akhirnya pun mengetahui dan teman-temannya juga mengetahuinya bahwa Mei adalah sosok panda merah tersebut. Tetapi tetap menyukainya dan Mei menemukan bahwa mereka dapat membantu mengendalikan panda merah di dalam dirinya. Ming mengizinkan Mei untuk melanjutkan kehidupan normalnya, tetapi menolak untuk membiarkan Mei menghadiri konser Fort Town yang akan datang. Sebaliknya, gadis-gadis diam-diam mengumpulkan uang untuk tiket di sekolah. Memanfaatkan popularitas bentuk panda merah Mei sambil berbohong kepada ibunya. Suatu hari, Mei disuruh hadir di acara Long Town Taylor. Dan karena Mei dan teman-temannya masih memerlukan uang untuk membeli tiket konser terakhir di pesta itu, Mei kesal mengetahui bahwa konser akan diadakan pada malam ritualnya. Bukan malam berikutnya yang seperti Abby katakan sebelumnya, karena kesalahpahaman. Di tengah kemarahannya, dia menyerang Taylor ketika dia menghina keluarganya, menakuti anak-anak lain. Ming menemukan aktivitas Mei dan menuduh teman-teman Mei merusak dan mengambil keuntungan darinya. Takut melawan ibunya, sambil malu dengan tindakannya. Mei gagal datang untuk membela teman-temannya. Akhir cerita, Mei-Mei tetap pergi ke konser bertemu teman-temannya dan meminta maaf. Tak lama kemudian, ibunya yang sudah menjadi panda merah raksasa datang menghancurkan konsernya dan mencari Mei-Mei. Keadaan sudah benar-benar hancur. Mei-Mei bertengkar cukup hebat dengan ibunya sampai membuat ibunya pingsan. Ritual pun dimulai. Teman-teman Mei-Mei dan 4 tahun bergabung bernyanyi untuk menjelaskan ritual. Mengirim Mei, Ming, dan wanita lainnya ke alam astral. Mei berdamai dengan Ming dan membantunya memperbaiki ikatannya dengan Wu. Mereka hidup seperti biasa kembali, tetapi Mei-Mei tetap bisa berubah menjadi panda merah. Seru kan ceritanya teman-teman? Jadi penasaran dengan video berikutnya bukan? Kalau begitu, tolong support Bikids dengan cara like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Bikids. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semua. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.